Hei, 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 kembali lagi bersama Sensei Jago Jepang Di sini kita akan belajar kanji Nah, kanji yang kita pelajari sekarang ini adalah kanji yang berhubungan dengan pergerakan Ya, pergerakan saja Oke, di situ ada kanji orang yang sedang berdiri dan tidak bergerak Jadi dia diam saja Oke ya, jadi kanjinya kanji orang yang diam, berdiri Ambil kepalanya Ambil badannya Ya, ambil tangannya Ambil badannya Ambil kakinya Oke ya, begini ya Oke, bacanya Tatsu Artinya berdiri Atau Tateru Artinya mendirikan Atau Ritsu juga berdiri Oke ya Tatsu, Tateru, atau Ritsu Jadi gambar orang berdiri Gampang kan? Oke, berikutnya Gambar orang masuk Kanji masuk Tangannya Punggungnya lagi masuk Oke ya Bacanya ini Ini bacanya Masuk Atau I-Reru Masukkan Atau New Atau New Atau New Aduh ini tulisannya New I-Y-Nya kecil I-Nya kecil I-Nya kecil Tidak diperhatikan sama yang bisa Jepang Kok begitu sih nulisnya gitu New Nah, New Artinya Masuk Hayu masuk Hayu masuk I-Reru I-Reru Masukkan New Artinya masuk Oke ya Bisa ya Gampang Udah Terus Kanji Berikutnya adalah Kanji Duluan Lihat Ada orang Bawa bendera Tuh Sama kakinya Kelihatan gak Benderanya Oke ya Ininya Tangannya Kepalanya Pinggangnya Kakinya Oke ya Bacanya S S Saki Guru Bacanya Saki Duluan Atau Sen Oke ya Bacanya Duluan Saki Atau Sen Oke ya Oke Sekarang Ini kanji Tumbuhan Yang hidup Kalian lihat ya Tuh Ini tumbuhannya Ya Ini buahnya Ini kanji hidup Nah Oke ya Bacanya banyak Bisa Ini tadi ya Ikiru Bisa Umu Melahirkan Ikiru hidup Umu melahirkan Terus Umareru Umareru Artinya Lahir Terus Nama Artinya Nama itu Artinya Menta Sama 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 Oke ya Sensei Jadi kanji itu Sensei ya Gabungan antara Kanji Sen Sama Kanji Se Hidup Duluan Oke Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video